Intro Bertemu kembali, sebuah video viral di media sosial merekam konvoy belasan kendaraan di depan gerbang gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Video berdurasi 16 detik itu merekam belasan kendaraan roda 2 dan 4 mirip kendaraan Dinas Brimob, membunyikan sirene dan sempat berhenti di depan gerbang kantor Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan pada Senin malam. Rombongan konvoy sempat berkeliling mengitari kompleks Kejagung sambil mengeber kenal pot. Diduga peristiwa ini berkaitan dengan kejadian sehari sebelumnya mengenai seorang anggota Densus 88 yang diduga tertangkap basah usai menguntit jampit sus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Kompas TV mengonfirmasi langsung ke Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana soal kabar viral adanya anggota Densus 88 Polri yang diduga menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pindana Khusus Jampit Sus Kejagung Febri Ardiansyah. Kepada Ketut kami juga menanyakan soal penjagaan polisi militer dari TNI untuk mengawal jampit sus. Kami pun sempat meminta klarifikasi dari Kadir Fumas Polri Irjen Sandi Dugraha namun hingga kini belum mendapat respons. Soal dugaan anggota Densus 88 Polri menguntit jampit sus melalui pesan tertulis Kapus Pankum Ketut Sumedana menyatakan sampai saat ini saya belum tahu informasinya. Sementara soal pengawalan jampit sus oleh personel TNI Ketut menyatakan kalau pengawalan dan penjagaan di Kejagung sebagian memang dari TNI karena bagian organik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pindana Militer Kejagung. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Habibur Rohman meminta publik tidak berasumsi terkait adanya informasi anggota Densus 88 Polri yang dikabarkan menguntit jampit sus kejaksaan Agung Febri Ardiansyah. Komisi 3 masih menunggu penjelasan resmi pihak terkait sebelum menentukan sikap. Kami belum mendapatkan informasi resmi mengenai berita tersebut. Yang kami dapat hanyalah dari isu-isu di WhatsApp Group. Kami menunggu informasinya seperti apa, duduk masalahnya seperti apa, tapi kami carankan kepada semua pihak untuk tidak terburu-buru mengambil asumsi, tidak terburu-buru berasumsi. Banyak hal yang bisa terjadi, karena itu agar kita tidak salah langkah, baiknya kita tunggu penjelasan resmi, barulah kita semua bisa menentukan sikap masing-masing. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah yang tengah disorot saat ini, usai muncul kabar dugaan dikuntit anggota Densus 88 selama karirnya menangani sejumlah kasus korupsi besar, seperti korupsi asuransi Jiwasraya, Asabri, dan kasus korupsi Tata Niaga Timah yang menyeret nama selebritas Sandra Dewi untuk diperiksa sebagai saksi, serta menjadikan suaminya Harvey Mois dan Crazy Rich Helena Lim sebagai tersangka.